Saat mencari kerang di muara sungai Lempuyang yang merupakan anak sungai mentaya, dua orang warga desa Lempuyang kecamatan Teluk Sampit, kota Waringin Timur diserang buaya dan menderita luka-luka. Saat diberikan pengobatan di kaki kirinya yang terluka karena gigitan buaya jenis muara yang terkenal ganas, Lisna terlihat kesakitan, sedangkan adiknya atas nama Rama juga terluka di bagian pinggangnya. Lisna menerangkan yang pertama kali diserang buaya adalah adiknya, karena saat itu banyak keluarga lain yang juga mencari kerang. Mereka kemudian mengejar buaya tersebut dan memukulnya. Diduga terancam buaya tersebut langsung kabur. Namun Lisna yang berusaha lari justru bertabrakan dengan buaya tersebut yang langsung menyerangnya. Karena warga lain terus mengejarnya, maka predator ganas itu melepas gigitannya. Pas menggawi Rama tuh kannya buka ke laut buaya tuh, bertabrakan lagi dan menurunkan ke pinggirnya ke laut gitu, jadi bertabrakan buayanya tuh. Mada pala. Langsung bertabrakan dan menurunkan, langsung menggawi, karena ini tuh sempat menggawi manusia aja di pinggir tuh. Sempat Rama tuh buka. Terus yang menolong ikan tuh siapa? Orangnya loh sih, orang yang halus gitu. Sementara itu, Muhsin selaku kepala desa Lempuyang mengatakan, sungai Lempuyang, tempat warga mencari kerang, sudah menjadi habitat buaya. Dan serangan buaya terhadap warga sudah beberapa kali terjadi. Penyebabnya diduga karena buaya sudah kesulitan mencari makan. Warga masyarakat desa Lempuyang yang sedang beraktivitas yaitu mencari kerang di laut. Ada dua korban yang sudah dimangsak oleh buaya. Alhamdulillah, warga masyarakat kami dalam hadapan sehat dan selamat. Mungkinan populasi alam dan lingkungan yang ada, karena mana kemungkinan. Pada saat ini kalau kita melihat daripada kejadian tersebut, karena mungkin buaya-buaya itu pada intinya kekurangan makanan. Atas kejadian ini, aparat desa serta warga Lempuyang berharap adanya perhatian serius dari pemerintah. Khususnya instansi yang perwenang menangani masalah buaya ini. Warga mengaku kebingungan mengatasi masalah yang ada, karena hewan buas ini termasuk binatang dilindungi. Sehingga ada sanksi hukum jika memburu, apalagi membunuh buaya tersebut. Masud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Timur.